Akhirnya Nikita Mirzani buka suara kabar hubungannya dengan Sambu Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nikita Mirzani dikebarkan memiliki hubungan spesial dengan ex-kadif propam Irjan Verdi Sambu Diketahui Verdi Sambu merupakan salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya pada beberapa waktu lalu Alih-alih di tengah kasus Brigadir Yosua, nama Nikita Mirzani mencuat dihubung-hubungkan dengan Verdi Sambu Benarkah Nikita Mirzani punya hubungan spesial dengan FS? Awalnya keterkaitan keduanya sejak Nikita Mirzani melapor polisi ke divisi propam Mabes Polri Namun di tengah beredarnya isu tersebut, Nikmir akhirnya buka suara Jadi kini lho gara-gara aku kan melaporkan polisi serang Banten Kalau melaporkan polisi kan harus ke propam, gak bisa ke tempat lain, ungkap Nikita Mirzani Nikita menjelaskan laporannya kepada divisi propam Mabes Polri berkenain dengan kedatangan polisi ke rumah pribadinya pada dini hari Yang merasa hal itu sudah melanggar kode etik Ada pelanggaran kode etik yang dilakukan terhadap aku yang dia datang ke rumah jam 3 Banyak deh ujarnya Ketika dirinya melaporkan hal tersebut, Irjen Verdi Sambo sedang menjabat sebagai kadif propam Polri Tidak lama berselang, Verdi Sambo terjerat kasus hukum Pas diterima laporannya, pasti Bapak Verdi Sambo ini kena kasus Jadi dihubung-hubungin, ungkap Nikita Menurut Nikita, pernyataan bahwa ia mempunyai hubungan dengan Sambo Selama ini dugaan yang beredar di muka publik adalah isu liar Jadi disangkut pautin seolah-olah aku kenal sama si Verdi Sambo Padahal enggak sama sekali, ucapnya Karena itu saat isu liar tersebut semakin berkembang membuatnya geram Alasannya ia tidak mengenal dengan Irjen Verdi Sambo Makanya aku sebel karena aku enggak pernah kenal Tapi disangkut-sangkutin, tandasnya Pengakuan mengejutkan Nikita Mirzani dikaitkan dengan FS Verdi Sambo membuat geram publik Pengakuan mengejutkan Nikita Mirzani ada kaitannya dengan Verdi Sambo membuat geram publik Usut-punya usut kasus kematian Brigadir C atau Brigadir Nofri yang sayuslah utabarak Kini malah menyangkut pautkan nama salah satu selebritis kontroversial Nikita Mirzani yang dikabarkan dekat dengan Irjen Verdi Sambo Nikita Mirzani mengatakan bahwa Verdi Sambo selalu menjadi backingan dia selama ini Dia backingin gue terus, enggak ada yang lain Beredar informasi mengatakan bahwa Verdi Sambo menjadi sosok yang selalu melindungi Nikita Mirzani Karena hal itulah membuat Nikita Mirzani percaya diri Dalam menghadapi segala konsekuensi hukum mengenai perilaku kontroversialnya Namun benarkah hal itu? Warganet menyampaikan keterkaitan Nikita Mirzani dengan Verdi Sambo dengan menyebutkan bahwa polisi dan polres Dari serang berani menjemput paksa Nikita Mirzani karena Irjen Verdi Sambo saat itu sudah tidak lagi menjadi kadif propam Hal itu akhirnya membuat isu jika Verdi Sambo sosok yang selama ini melindungi Nikita Mirzani telah dinonaktifkan dari jabatannya Oleh karenanya polisi berani untuk menangkap Nikita Mirzani Dengan mencuatnya isu tersebut di kalangan publik membuat Nikita Mirzani angkat bicara Dia membantah bahwa selama ini telah dilindungi atau backing oleh Verdi Sambo Seleb kontroversial yang akrab di Sapa Nyai ini bahkan mengaku tidak mengenali sosok dari Verdi Sambo Dibilang backingan gue Verdi Sambo FS lah kenal juga gak ketemu juga gak pernah Kata Nikita Mirzani Nikita Mirzani menuturkan bukan Verdi Sambo yang melaporkan polisi serang banteng ke propam Mambes Polri Karena memang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku Tidak ada kaitannya dengan Verdi Sambo Mengingat tugas propam Polri secara umum yakni membingah dan memperjuangkan fungsi bertanggung jawaban profesi Serta pengamanan internal Termasuk menegakkan kedisiplinan dan juga keterlibatan di lingkungan Polri Selain itu propam Polri juga melayani pengaduan masyarakat Jika terjadi penyimpangan perilaku anggota Polri atau PNS Polri Kalau waktu gue mengadukan kasus gue polisi serang ke propam Emang harus ke propam Karena polisi untuk dilaporin emang ke propam Dan gue sebagai warga negara Indonesia Yang tidak dapat keadilan ya gue minta keadilan kemana Ya ke propam Ungkap Nikita Mirzani Nikita Mirzani menyebutkan bahwa sosok SS yang selalu membackingi dirinya bukan Verdi Sambo Melainkan Fitri Sol Huteru yang memang sosok sahabat dia sejak lama SS itu Fitri Sol Huteru yang backing gue sampai dia menutup matanya Dia backing gue terus Enggak ada backing-backing lainnya Enggak ada selain Fitri Sol Huteru Backingan gue satu lagi Jin Iprit yang suka mengkal di bawah jembatan tomang Udahlah udah peace ucapnya Diketahui sebelumnya Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik Serta pelanggaran undang-undang ITE Yang dilaporkan oleh Dito Mahendra Kemapol Restas Rangkota pada Juni 2022 lalu Namun Nikita Mirzani kini telah dibebaskan oleh pihak kepolisian dengan status wajib lapor Nikita Mirzani mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kadis Prabang Mabes Polri Karena Prabang Mabes Polri sudah menerima laporannya yang dilayangkan pada 22 Juni 2022 Serta membantu menindak tegas tindakan polisi yang menjemput paksa dirinya pada bulan Juni 2022 lalu Selain melaporkan adanya dugaan ketidakprofesionalan serta kriminalitas dari petugas polisi serang Nikita Mirzani juga meminta keadilan dan perlindungan hukum Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kadis Prabang Kepada siapapun yang telah membantu sampai malam hari ini Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ucap Nikita Mirzani di Mahpol Restas Rangkota Kuasa hukum Nikita Mirzani yakni Fahmi Bahdim Mengaku kliennya sudah menerima surat dari Div Propam Mabes Polri Yang menyatakan adanya pelanggaran etika dalam penanganan kasus yang terjadi terhadap Nikita Mirzani Nikita mendapat surat dari Propam yang pada intinya Menyatakan bahwa terkait dengan laporan Nikita Mirzani di Propam Bar Eskrim Ditemukan cukup bukti melanggar peraturan kepolisian Oleh karena itu Nikita minta pertama perkara ini harus dihentikan Kata Fahmi Pihak kepolisian memastikan proses hukum kepada artis Nikita Mirzani Akan terus berjalan secara profesional Transparan dan tidak terganggu dengan keluarnya surat tersebut